Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya, Dr. Gigi Yuliana Mahdiadat Arina Staf pengajar dari Departemen Periodumsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang Scaling dan Do-Planning Scaling adalah proses eliminasi biofilm dan kalkulus Dari permukaan gigi Baik kalkulus supra-gingiva maupun kalkulus sub-gingiva Sedangkan Do-Planning adalah proses eliminasi sisa kalkulus Dan bagian sementum yang nekrotik pada permukaan akar Untuk menghasilkan permukaan akar yang halus, keras dan bersih Tujuan utama dari perawatan Scaling dan Do-Planning Adalah untuk memulihkan kesehatan gingiva Dengan jalan menghilangkan elemen-elemen yang memicu peradaan gingiva Misalnya biofilm kalkulus ataupun endotoksin dari permukaan giginya Sehingga gingiva dapat beradaptasi dengan baik pada permukaan gigi dan terbentuk new attachment Scaling terdiri dari dua tahap yaitu Scaling supra-gingiva dan Scaling sup-gingiva Scaling supra-gingiva merupakan tindakan untuk menghilangkan kalkulus supra-gingiva Di mana Scaling supra-gingiva ini lebih mudah dibandingkan Scaling sup-gingiva Dari segi visibilitas, pemerintahan kalkulus supra-gingiva lebih mudah dibandingkan dengan kalkulus sup-gingiva Sedangkan Scaling sup-gingiva lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan Scaling supra-gingiva disebabkan karena skalkulus di daerah subuniva biasanya lebih keras dan sering terkunci pada persimpangan akar sehingga membuatnya lebih sulit untuk dihilangkan. Pada proses pembersihan skalkulus supra-univa dan subuniva dapat dilakukan dengan menggunakan alat scaling manual maupun menggunakan alat scaling ultrasonic. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas prosedur scaling dan new planning menggunakan alat manual. Terima kasih telah menonton! Rahang bawah pasien sejajar dengan lantai Jadi kalau rahang bawah itu duduk, di mana rahang bawah ini sejajar dengan lantai. Bisa juga di sini berbaring, kemudian dagunya ini akan dibawahkan, sehingga rahang bawahnya sejajar dengan lantai. Duduk begini, tapi akhirnya tidak sejajar dengan siku operator. Jadi bisa diposisikan semisupin sehingga letak rahang ini dekat dengan siku operator. Sehingga untuk pengerjaan rahang bawah, pasiennya bisa diminta untuk menunduk ya. Dagunya ini ditundukkan sehingga sejajar dengan lantai. Kemudian untuk pengerjaan rahang atas. Ini sudah benar, semisupin, berbaring. Kemudian posisi operator, duduk di mana siku paralel terhadap lantai. Kedua telapak kaki, semuanya menampak ke lantai. Penerangan pandangan, penerangan dengan lampu. Nah ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung seperti rahang bawah, rahang anterior, abial. Nah ini langsung. Penerangannya langsung, pandangannya langsung. Nah ini menggunakan retraksi ya. Kalau rahang anterior, rahang atas, rahang bawah. Biasanya menggunakan retraksi telunjuk tangan non-operating hand. Untuk penerangan yang tidak langsung, misalkan untuk daerah bukal rahang kiri atas posterior. Pada regio bukal rahang atas kanan, sisi distal di sini, kalau langsung susah. sehingga menggunakan penerangan dan pandangan tidak langsung. Molar bisa menggunakan pandangan dan penerangan langsung. Retraksi menggunakan kaca mulut atau menggunakan telunjuk non-operating hand. Nah ini juga termasuk penerangan dan pandangan tidak langsung sambil meretraksi lidah. Untuk regio lingual, rahang bawah kiri, posterior. Ini menggunakan pandangan langsung, penerangan tidak langsung. Dan sinar dibantulkan ke kaca mulut. Ini bagaimana? Telapak jari tengah diletakkan pada sheng. Kemudian telunjuk dan ibu jari diletakkan pada handle, pada tempat yang tidak sama. Ini telunjuknya ada di bawah handle, ibu jari lebih ke atas. Nah ini cara pegangan instrumen periodontal. Kemudian prinsip selanjutnya setelah pegangan modified experience grip adalah finger rest. Finger rest itu bisa ekstraoral pump up. Ekstraoral pump down. Atau intraoral pump up. Atau intraoral pump down. Pump up itu telapak tangan mengarah ke atas. Pump down itu telapak tangan mengarah ke bawah. Kalau intraoral, biasanya untuk finger rest adalah jari manis. Bisa diletakkan pada gigi sebelahnya. Bisa diletakkan pada rahang yang berlawanan. Kita mau mengerjakan rahang kanan dengan finger rest di rahang kiri. Atau bisa menggunakan cross arch. Mengerjakan rahang atas. Finger restnya ada di rahang bawah. Nah ini finger rest. Atau bisa menggunakan finger on finger. Biasanya untuk mengerjakan palatal rahang kanan. Ini biasanya pasien menoleh ke kanan. Menoleh ke kanan. Kemudian telunjuk non-operating hand. Diletakkan pada palatal gigi. Kemudian jari manis operating hand ditumbuhkan pada telunjuk non-operating hand. Kemudian kita mengerjakan scaling. Ini pandangannya langsung. Penerangan langsung. Tapi pasien menoleh ke kanan. Nah ini finger on finger. Caranya ini retraksi menggunakan telunjuk non-operating hand. Kemudian deteksi kalkulus meliputi supra dan subgingiva. Supragingiva itu diarahkan dari insisal ke servica. Tetap ada finger rest. Finger restnya ada di insisal gigi sebelahnya. Ini ujung dari sonde. Ini untuk mendeteksi. Dengan arah lengkung sonde ini. Tangulasinya ini sekitar 45 derajat terhadap gigi. Dari arah insisal ke servica. Kita tentukan skornya. Sesuai skor OHIS. Kemudian untuk daerah subgingiva. Nah ini kita masukkan ke subgingiva. Pelan-pelan. Kemudian digerakkan mundur dari mesial ke distal. Penggunaan alat scaling. Alat scalar menggunakan kuret. Posisi pasien berbaring. Posisi operator di depan pasien. Ini kira-kira pukul tujuh. Finger rest. Intraoral. Pump up. Jari manis. Diletakkan pada insisal gigi sebelahnya. Retraksi menggunakan telunjuk. Kemudian aktifasi alat adaptasi di apikal kalkulus. Angulasi 45 sampai kurang dari 90 derajat. Tekanan lateral ke arah gigi ringan sampai sedang. Gerakan stroke menarik. Vertikal atau blik. Dari apikal ke insisal. Cutting aid dihadapkan ke kiki. Ini adalah gerakan alat kuret sebagai scalar. Penggunaan hu untuk membersihkan kalkulus di daerah subgingiva. Ini adaptasi. Retraksi tetap untuk daerah anterior labial rangatas. Retraksi menggunakan telunjuk nonoperating hand. Kemudian finger rest intraoral pump up. Jari manis diletakkan pada insisal gigi sebelahnya. Kemudian adaptasi di apikal. Apikalnya ada di subgingiva. Apikal kalkulus. Angulasinya 45 sampai 90 derajat. Ini perbedaannya. Khusus untuk hu. Angulasi ini terdapat dua titik yang menyentuh ujung blik. Dan permukaan panjang dari blik. Tekanan lateral ke arah gigi ringan sampai sedang. Kemudian stroke menarik vertikal atau blik. Dari apikal ke arah insisal. Waktu stroke tetap terbentuk dua titik. Hujung blik dan permukaan panjang blik. Akan menyentuh pada gigi. Ini oblik. Ini oblik. Miring. Ini oblik. Tiga-tiga. Ini adalah pembersihan kalkulus di supragingiva. Menggunakan sikel. Supragingiva berarti dari cervical. Adaptasi tetap di apikalnya kalkulus. Angulasi 45 sampai kurang dari 90 derajat. Kemudian tekanan lateral ringan sampai sedang ke arah gigi. Gerakan stroke menarik vertikal atau oblik dari apikal ke insisal. Jadi gerakannya seperti ini. Pegangan tetap modifier penskrip. Ada finger raise intraoral pump up. Dari manis di gigi sebelahnya. Detraksi menggunakan telunjuk non-operating hand. Nah ini gerakannya. Vertikal. Vertikal. Atau oblik. Untuk sisi yang distal seperti ini. Wing shift kanan-kiri untuk posterior. Cisel untuk anterior. Ini adalah untuk memecah kalkulus. Yang terletak di interdental. Contohnya pada sisi posterior. Posterior rahang atas kiri. Kita mau milih. Wing shift. Dimana permukaan yang agak lancip diletakkan pada interdental. Dengan gerakan mendorong. Dengan gerakan mendorong. Kalau yang lain gerakan stroke-nya menarik. Wing shift dan cisel gerakannya mendorong. Bila ada kalkulus di membentuk jembatan di interdental. Gerakannya mendorong. Dan tetap ada finger raise. Kalau sudah pecah di bagian interdental. Baru kita pembersihannya menggunakan alat yang lain. Misalkan alat kuret. Memecah kalkulus di anterior. Bila disini ada kalkulus yang membentuk jembatan di interdental. Kita pecah di tengah-tengah interdental. Gerakannya mendorong ke interdental. Kalau sudah pecah di tengah-tengahnya. Baru kita menggunakan. Alat lain misalkan. Sikel. Nah. Seperti tadi. Yang sudah pecah. Pecah dengan jisel. Kita bersihkan menggunakan sikel. Sama. Gerakannya menarik. Demikian pembahasan mengenai scaling dan duplanning. Semoga dapat meningkatkan pemahaman tentang scaling dan duplanning serta pengaplikasian prosedur scaling dan duplanning. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.